Ya sekarang kita masuk pada halaman 131 bagian G yaitu speaking ya speaking ada tugasnya yaitu mempresentasikan di depan kelas apa tunjuknya silahkan baca kembali informasi yang telah kamu tuliskan pada tabel di atas tabelnya mana yang ini yang bagian tas 2 ini ya tentang how to breed Leopard Geckos nah ini dia jadi materinya sudah ada ya Nah dengan mengacu pada informasi informasi yang di tabel ini ya artinya materi sudah ada tadinya persiapkan beberapa catatan untuk presentasi secara lisan atau oral bergantian mempresentasikan informasi yang kamu punya yang you have itu yang kamu punya di depan kelas nah pertanyaannya bagaimana Apakah kita hanya membacakan ini saja tentunya tidak ada beberapa teknik yang atau kosa kata yang harus kamu tambahkan dalam mempresentasikan tersebut apa-apa saja Nah gini kita bahas sekarang ya kita ganti dua sebentar saya nah kita lihat Leopard Geckosnya dulu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya Nah ini dia ini yang things you need tadi ya ini dari sini teksnya tadi ya yang teksnya ini sudah kita kerjakan kemarin Nah apa yang di harus di langkah pertamanya itu kalian harus eh salam dulu salam bisa kalau kalian itu beragama Islam bisa Assalamualaikum ya bisa eh ya kalau Kristen menyesuaikan ya atau mungkin bisa juga Assalamualaikum ya Nah thank you ini sapaan ya salam sapaan thank you for eh atau misalnya eh good morning everybody gitu ya terus eh everybody atau bagusnya inilah ladies and gentlemen ya nah it's an honor to meet you ya Nah itu dia langkah kedua adalah eh memperkenalkan diri ya memperkenalkan diri I'm here let me introduce myself myself and my kalau ini pribadi ya myself ya Nah I am eh nama kamu ya yuk nama namanya nama kamu nah siapa namanya misal antut apa segala macam nah langkah ketiga itu masalah isi nah diisi nah diisi itu eh apa yang ingin kamu sampaikan baru persampaikan ya I would like to talk about how to breed leopard geckos ya Nah di sini materinya as you know as you know nah ini dia eh eh disampaikan kan hmm tunggu kita kecilkan dulu ya ini dia ah leopard geckos could be easy to breed breed for some but difficult but difficult for other nah kalau disini kan ini dia ya nah ini kita ambil dari sini kalau ini kan di in in this article nah kita rubah menjadi in this presentation I would like to introduce to you the the simplest way to breed leopard geckos ya itu dia ah in in order to breed leopard geckos ya there are something you will need something you will need nah they are nah Kak ini kalian di copy kan satu misalnya nah ini copy kan nah ini dia cake food ini lanjut ya Nah itu dia top ini dia sudah ya Nah kemudian kemudian setelah ini kemudian setelah ini there are seven seven steps to breed leopard geckos nah ini dia stepnya apa lagi yang pertama tentu eh yang pertama ya get a male and female leopard geckos kemudian bisa kalian jabarkan ya eh ambil dari teks ini sedikit bisa juga tetapi lebih mungkin lebih cepat kita main cepat saja nomor dua langsung ya prepare a large cake for the male and female to live in together yang ketiga yang ketiga nah get the incubator get the incubator get the incubator ready for the X and provide a light box a light box nomor 4 ready the line box to put in the cake ya nomor lima nah place the X in the incubation medium nomor enam observe nah the developing embryos yang ketujuh have tiny crickets readily available label 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 atau bisa juga kalian menggunakan verse jangan pakai inilah verse step is to get nah ini bagusnya ya second step second step second step you have to nah itu dia you have to prepare kamu harus mempersiapkan tujuan lain tang padaru blablabla blablabla baru 2 Natural step is getting ya getting the incubator ready for the fourth step Nah, you have to ready the line box. Fifth step, you can place the X. Six steps, you can observe, nah itu dia, the playing embryos. Kemudian terakhir, the final step, you have, you should have. Kamu harus memiliki, ini cricket readily available. Nah, seperti itu. Nah, itu berikut penutup lagi. Itu sudah selesai, penutupnya lagi. Bagaimana penutupnya? Nah, that's all my presentation about how to breed leopard geckos. Nah, kemudian, thank you very much for your great attention. I hope, ada harapan kita, you will love to do this step in order to breed leopard geckos. Nah, itu dia. Ya, thank you very much for your great attention, you will love to do this, bye-bye. Langsung bye-bye saja lah ya. Nah, itu dia. Atau sampai sini sajalah. Ya, sampai sini saja. Great attention. Thank you for the moment, see you. Nah, penutupnya, salam penutup ya. See you later. Nah, itu dia. Selesai. Ya. Nah, itu dia cara membuat tugas dari presentation tentang how to breed leopard geckos. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai, disampaikan pada guru dan teman, diskusikan dalam kelas, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.